Begitu sampai tempat pemancingan kita tanya sama ibu-ibu disana Ada gak yang namanya odang yang biasa mancing disini? Ada yang namanya odang gak? Iya katanya memang kurang disini katanya Tukang ojek itu busuk odang Bener disini? Hari ini ada gak ya? Iya kayaknya dibawah Oh dibawah ya? Kemana jalannya ibu? Ya makasih ibu ya Makasih ibu Buru-buru kita turun ke bawah Pas kita turun ke bawah Odang! Boi! Ngapain lo? Hei! Eh odang! Mau kemana lo? Ngapain lo? Buru-buru sama Hadi disamperin Dihajar disitu Ditanyain ngapain lo? Gue mau bohong selama ini Tentunya apa? Ya emang gue yang salah Gue masih anak gue Mau lo apa? Gue cuma disuruh Gak bohong lo Gak gue gak mau lo ngomor-ngomor sih Lo udah ngerencanain lo? Lu udah ngerencanain lo? Semuanya Gue cuma disuruh Gue udah ngaku Siapa? Kansur sama siapa? Kansur sama siapa? Gue udah disuruh Eh! mereka berantem sampai ke jebur tempat pemancingan mereka masih berantem disitu kita bisa nggak bisa Siti-siti mantan istrinya Mas itu berantem-berantem kan bener lo nggak bohong lo saya cuma di surah aja sama nama Siti saya cuma dibayar sejuta kerjasama ternyata lo ya ya udah udah jok jok doong jok doong sekarang Siti dimana gua nggak tahu gua udah lama nggak ketemu Siti jangan bohong lo gua emang ngaku-ngaku Mas saya nggak tahu saya nggak tahu keberadaannya Siti sekarang dimana minta saya buat jemput Adis dan sekarang saya udah nggak tahu lagi keberadaannya dia di mana saya udah nggak tahu sudah lost contact sama dia udah nggak tahu dimana dia ya udah awas tuh sampe bohong lo ya gua cari lagi gua tahu tempat nangka lo ini nggak nyangka aja nih mantan istri Mas sendiri nih yang ngakuinnya apa jangan-jangan pengen haas ya tapi kan nggak kayak gitu caranya nyulik-nyulik ya udah nanti kita coba cari informasi ya kita suruh tim untuk nyebar tentunya dimana keberadaan Siti Oh biar mandi dulu deh terima kasih ya akhirnya kita minta tolong sama tim untuk prosjek keberadaan Siti ada di mana keesokan harinya kita dapat informasi kalau Siti ini kerja di tempat tukang jahit kita dapat info alamatnya kita dapat RTW nya kita menuju ke sana pas sampai tempat menjahitkan permisi Assalamualaikum terima kasih Bu di mana adik terakhir kita dapat informasi dari tukang ojek namanya odang main nyuruh dia bayar dia untuk menyulik anak kembang ya aku loh kita ada buktinya semua mbak kita ada buktinya tuh ini buktinya semuanya Jamin disuruh sama odang dan odang disuruh sama mbak katanya ya kan kita udah tanya mbak kita udah mau balik-balik seperti itu mbak kalau mbak emang bener mbak saya ikut sama kita kemudian diajak keluar menjauh dia tempat kerjaannya disitu Siti marah kita ngomong ribu-ribu tolong jangan begitu jangan begitu kalau nggak dapat hak dari pengadilan sama aja gue laporin mau ke polisi lu eh lu ya lu nuduk gue nyulik Adis banyak yang ada Adis itu anak gue anak kandung gue anak gue juga lu pikir anak gue juga anak gue juga lu pikir Adis kok anak gue anak gue juga anak gue juga gak mungkin gue nyulik akhirnya disitu Siti berusaha menghindar dia kita dia masuk ke dalam tempat kerjaannya kemudian dia menghilang atau entah kemana lewat belakang ibu 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 mana ibu 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 lu kan kabur ini dia pasti masya Allah ini kemana jadi kabur ini pasti dia kabur gilang gitu mas mana kan dia ke belakang dia loh pas kita selesai deh tempatnya Siti mas Adin dapat telepon dari Tina Tina gilang halo 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 ini siapa ini tidak tidak dimana Tina dimana dimana Oh ke tempat geles ya kabur ke tempat geles akhirnya kita dikabarin dikasih location-nya kita langsung ke tempat location itu ya ini sekarang kita udah sampai roko-roko yang janjian sama Dina ya ya hai 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 papa di sini mana ada sebab sebagian baru tadi itu Siapa si Odang itu? Ya, tapi si Om Odang itu sama Aris emang masuk. Oh, tapi abis itu dijemput sama orang lain. Di bawah, gitu. Kemana? Gak tau. Dimana? Sekarang Odang dimana? Si Odang lagi di dalam. Oh, jadi dia datang sama Odang awalnya naik motor, kemudian dicambut sama naik mobil? Berarti Odang ini tau. Bohong di orang dimana? Di dalam mana? Jangan situ. Ayo, samperin, samperin. Mana? Patah banget! Wah, lu di atong. Lo gak di mana anak gue? Nah, 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 nah. Gak tau gue gak bisa di atong gue. Gak tau gue gak bisa di atong gue. Lo udah kena selama gue berapa tahun. Lo tau kan keluar dari gue. Lo kenapa tinggal kayak gini, ha? Gue gak tau Aris gimana. Gak tau gimana itu. Si Tanyo. Si Tanyo. Gue gak tau Adis gimana. Dengan bohong. Gue udah gak tau Adis gimana. Disitu setelah di ancam, diteken, ditindih. Badannya udah digebukin disitu. Baru ini Odang ini ngaku. Gue disuruh ngarang semua ini. Sama-sama. Dan ngefitnah si Siti. Gue gak tau orangnya. Adis baru aja dibawa sama mobil. Siapa orangnya? Gue gak tau bang. Gue gak tau. Kenapa gak tau? Gue gak tau. Gue gak tau. Gue gak tau. Jadi Siti itu bener lo fitnah. Siti lo fitnah. Ibu kandungnya sendiri. Gila. Disuruh doang mbak. Gue disuruh doang. Gimana? Gimana? Ayo dong. Bawa aja. Bawa aja. Bawa aja. Bawa aja. Bawa aja bu. Bawa aja bu. Bawa aja. Bawa aja bu. Bawa aja bu. Bawa aja bu. Asus masuk mobil. Bloik ikutannya. Lone ojek aja udah. Dibawa sama tim kemudian kita ngikutin tim untuk menuju dimana keberadaan adis dibawa sama mobil itu. Kok gak siapستi kan gila mobilnya yang mana? coba mobil yang ini bukan? mobil yang lama berarti? ini mobil yang lama berarti? sama seperti yang lama? cari-cari dulu nah itu mobil yang apa ini? eh ini mobil yang depan-depan mobil yang apa? ini kan ini? iya ini, kemana ini mobil? kita kejar ini bapak itu terus pak berarti, berarti berarti, berarti cepetan anak lu cepetan, kajam serbu waduh luar, luar, luar luar, luar luar ini, luar ini mas, ini pelakunya mas biar aku yang mengerti hati terhati mana adis? mana adis? adis di belakang buka 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 adis adis kita langsung buru-buru kabur lari sekenceng-kencengnya kita kejar disitu kita tangkep disitu satu persatu ternyata kalian berlakunya astagfirullahaladzim maksudnya apa ini? maksudnya apa ini? maksudnya apa kaya gini mbak? gak bisa kaya gini dong iya iya dong ini anaknya dimanapun gak bisa dong eh adik emang kamu kira hidup sama bapak kamu tuh senang? emang kamu kira siapa yang biaya semuanya ini? buat biaya dia wajar dong kalau aku c**k dia c**k kamu bukan manusia kalau pada kalian hanya uang 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 saya pikir kamu juga orang baik ternyata sekarang juga kamu saya talap pergi kamu dari sini disitu adis ketemu sama bapaknya dia kangen banget sama bapaknya dia peluk bapaknya disitu dia cerita buat dia ketakutan ayahku ngempat tinggal sama mereka lagi ya mereka cahat sama aku mereka sering mukulin aku mereka sering mukulin aku bahkan mereka mem***** aku ayah gak akan tinggal kita malam ayah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.